Kelas 10 Pertemuan 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bapak yang bapak sayangi, bapak cintai Untuk mengawali pertemuan kita, mari sama-sama kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah, ya teman kami Tambahkanlah kepada kami ilmu yang berlumpaan dan pahaman yang benar Amin, ya Rabbil Alamin Anak-anak bapak sudah hadir semua Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal alfiyat Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Semangat terus Dan belajar dengan sungguh-sungguh Demi masa depan kalian Siapkan segala keperluan untuk belajarnya Oke ya Materi yang lalu Kalian telah mengikuti ujian sekolah Dan kalian sudah mengetahui hasilnya Semoga kalian berusaha untuk lebih baik lagi Materi hari ini Memahami makna Al-asma'u al-husna Baca halaman 4 Sampai halaman 5 Dan videonya dihentikan sejenak Tujuan pembelajaran Peserta didi mampu Mengidentifikasikan makna al-asma'u al-husna Serta menyebutkan dalil tentang al-asma'u al-husna Sebelum membahas materi hari ini Kerjakan Prites yang ada ini Satu Apa yang kalian ketahui tentang al-asma'u al-husna Dua Apa yang kalian pahami dari surat al-a'arab ayat 180 Dan hadis Rasulullah SAW Yang ada di halaman 5 Jawaban Yang PJJ melalui Discord Dan yang konsultasi Kumpulkan ke depan Sekarang kita masuk ke materi Memahami makna al-asma'u al-husna Pengertian al-asma'u al-husna Al-asma'u al-husna terdiri dari dua kata Yaitu al-asma'u artinya nama-nama Dan al-husna artinya yang baik atau yang indah Menurut istilah syarat Al-asma'u al-husna adalah Nama-nama yang baik atau indah Yang hanya milik Allah SWT Dalam hal ini Dapat kita pahami Bahwa Seseorang tidak boleh memberikan nama Kepada orang lain Menggunakan al-asma'u al-husna Jikapun ingin Harus di awalnya ditambah dengan kata Abdul Yang artinya Hamba Contoh Kita pakai Al-Karim Harus ditambah dengan kata Abdul Karim Yang artinya Hamba yang maha mulia Ar-Rahim Ditambah dengan kata Abdul Rahim Yang artinya Hamba yang maha Penyayang Dalil-dalil tentang Al-asma'u al-husna Satu Quran Surat Al-A'raf Ayat Seratus lapan puluh Lihat di halaman Empat Bismillahirrahmanirrahim Walillahil asma'u al-husna Pada'uhu biha Wa zarul ladzina yulhiduna Fi asma'ih Sayuzzawna makanu ya'malun Artinya Dan Allah memiliki Asma'ul husna Maka Bermohonlah kepadanya Dengan menyebut Nama-namanya itu Dan tinggalkanlah Orang-orang yang Mengimpang dalam menyebut Nama-namanya Nanti Mereka mendapatkan Balasan Apa-apa Yang mereka Kerjakan Dua Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang diriwayatkan Imam Bukhari Lihat di halaman Lima An'abihu rayrata Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Maqal Inna lillahi tis'atawatis'ina Ismami'ah Illa Wahidah Man ahsaha Dakhalal Jannah Rawahul Bukhari Artinya Sesungguhnya Allah Mempunyai Sembilan Puluh Sembilan Nama Seratus Kurang Satu Barang siapa Menghafalkannya Maka Ia Akan Masuk Surga Makna Dari Kata Menghafalkannya Yaitu Disamping Menghafalkannya Mempelajarinya Memahaminya Meneladaninya Serta Menjaga Kesuciannya Kesimpulan Satu Al-Asma'u Al-Qusna Adalah Nama-nama Yang baik Atau indah Milik Allah Dua Sebutlah Nama Allah Jika Berdoa Tiga Al-Asma'u Al-Qusna Berjumlah Sembilan Puluh Sembilan Empat Yang menghafal Al-Asma'u Al-Qusna Akan Masuk Surga Materi Materi Akan Datang Memahami Makna Al-Qarim Al-Mu'min Al-Wakil Dan Al-Matin Lihat Halaman Lima Sampai Sembilan Tugas Satu Jelaskan Makna Al-Asma'u Al-Qusna Dua Jelaskan Kandungan Surat Al-A'arab Ayat Seratus Lepuluh Dan Tiga Jelaskan Kandungan Hadis Tentang Al-Asma'u Al-Husna Riwayat Buhari Jawaban Yang PJJ Dikirim Melalui Discord Dan Yang Konsultasi Kumpulkan Kedepan Untuk Mendapatkan Berkat dari Allah Mari Pertemuan Kita Dari Ini Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 2 2 2 3 2 3 3 4 9 9 2 5 8 10 17 16 18 Terima kasih.